Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berduplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait pengumuman penting dari Kemendikbud Tristek terkait pemilihan formasi di tahap yang kedua. Jadi teman-teman sekalian, disini baru-baru dirilis di guru ppk kemdikbud.go.id yang merupakan portal resminya Kemendikbud Tristek, yang mana disini diberanda dari portal guru ppk kemdikbud.go.id itu dirilis sebuah pengumuman penting teman-teman ya. Pengumuman penting terkait penantian teman-teman untuk mengikuti pemilihan formasi khususnya di tahap yang kedua. Yang mana disini, kita perhatikan teman-teman ya, disini ada sebuah pengumuman penting yang merupakan informasi yang seharusnya teman-teman pahami. Disini perhatikan ya, disini teman-teman ya, disini ada informasi penting. Di guru ppk disini ada pemilihan formasi untuk tahap kedua ini ditunggah teman-teman ya. Disini bapak ibu guru yang terhormat berluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1 bersama ini, kami sampaikan bahwa pemilihan formasi serta pelaksanaan seleksi kompetensi tahap kedua ditunda hingga pengumuman lebih lanjut. Jadwal terbaru akan diumumkan melalui laman HTPS guru p3k kemdkud.go.id. Jadi sudah dipastikan bahwa untuk pemilihan formasi saat ini kembali ditunda teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah mendapatkan informasi terbaru, jadi teman-teman tidak usah panik karena disini sudah ada informasi terbarunya bahwa untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap kedua ditunda hingga pengumuman lebih lanjut. Jadi teman-teman tetap pantau saja guru ppk kemdkud.go.id. Seperti itu teman-teman ya. Nah sebagai barang bukti atas informasi yang admin infokan, disini kita bisa langsung cek saja portal SSJSN yang mana disini dikatakan bahwa kita coba login di SSJSN, setelah itu kita masukkan nick, setelah itu kita tekan tombol masuk saja, maka secara otomatis kita akan masuk di halaman resume. Jadi tidak ada pemilihan formasi disini teman-teman ya, sama sekali tidak ada pemilihan formasi. Jadi bisa dipastikan bahwa memang pengumuman ini ditunda atau pemilihan formasi untuk tahap kedua ini ditunda teman-teman ya sekalian ya. Jadi kita coba cek lagi informasi di jpnn.com terkait pemilihan formasi tahap yang kedua. Jadi sudah dipastikan. Jadi sudah dipastikan. Adanya apa namanya informasi dari laman Kemdikbud ya, portal Kemdikbud yang merupakan portal resminya dari Kemdikbud. Nah disini ada sebuah informasi yang nampak disini tampilan SSJSN masih tetap, pemilihan formasi guru P3K tahap 2 belum dibuka. Nah disini dirilis di jpnn.com juga hari ini. Nah disini dikatakan bahwa peserta tes P3K guru tahap 2 belum bisa melakukan pemilihan formasi, pasalnya belum ada pengumuman dari pansel NAS terkait pemilihan formasi. Disini dikatakan ketua DPP forum honorer kategori 2 Indonesia Radin Sutopo Yuwono mengungkapkan sampai pukul 12 tampilan SSJSN BKN belum berubah. Disini istri Bolio sudah mencoba masuk lewat akunnya, tetapi belum ada pengumuman maupun pemilihan formasi untuk P3K tahap 2 kata Sutopo. Bolio mengungkapkan guru-guru honorer yang belum lulus tahap 1 mulai move on dan siap-siap menghadapi tes kedua. Walaupun berat karena harus berhadapan dengan guru swasta dan lulusan PPG, guru honorer negeri tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Ya luar biasa sekali motivasi dari ketua forum honorer non kategori 2 Indonesia. Kami bersabar menunggu pengumuman untuk memilih formasi karena ini kesempatan bagi honorer non k2, baik anggota serta pengurus FANK2I ikut tes P3K tahap 2 terangnya. Sesuai surat Dirjen GTK Kemendik Butristek Iwan Syahril tertanggal 28 Oktober 2021, pengumuman dan pemilihan formasi dimulai 1-4 November 2021. Nah namun disini terkait dengan informasi yang admin katakan tadi, bahwa memang istilahnya memang ditunda teman-temannya. Ini sudah resmi ditunda karena ketika kita mengecek di portalnya, disini jelas bahwa Bapak Ibu Guru yang terhormat sekaitan dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1. Jadi ada evaluasi mengenai kompetensi tahap 1. Bersama ini kami sampaikan bahwa pemilihan formasi serta pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ditunda hingga pengumuman lebih lanjut. Nah jadi kenapa bisa ditunda untuk pemilihan formasi karena ada evaluasi untuk hasil kompetensi tes tahap 1. Mudah-mudahan kita berdoa, bisa jadi ya, bisa jadi ya, ini prediksi admin sendiri. Kalau misalkan ada evaluasi tahap pertama, mudah-mudahan yang kemarin ada kesalahan sehingga tidak lolos, bisa jadi lulus nanti di tahap yang pertama ini. Kita berdoa saja sehingga mudah-mudahan, apa namanya, tertundanya pemilihan formasi tahap 2 ini ada hikmahnya bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos, padahal sebenarnya memenuhi persyaratan seperti itu ya. Nah kita cek dulu grup WhatsApp. Di sini grup WhatsApp ada juga salah satu teman yang sudah memposting di sini dari Instagram ya, mungkin Instagram atau Twitter dari Ibu Nunuk Suhoyani. Di sini mengatakan postingan Ibu Nunuk, Bapak Ibu Guru yang terhormat berkaitan dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1. Bersama ini kami sampaikan bahwa pemilihan formasi serta pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ditunda hingga pengumuman lebih lanjut. Jadual terbaru akan diumumkan melalui laman HTTPS guru pppk kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman tunggu saja informasi terbarunya karena di sini ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.